Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Eh, begitu banyak kisah maksudnya Dan juga sejarah sejak zaman Batavia Nah, gue sekarang lagi dateng nih Ketempat atau wilayah yang merupakan daerah perdagangan kala itu Di Pelabuhan Sunda Kelapa Saat ini Pelabuhan Sunda Kelapa selain menjadi pelabuhan angkut barang Sering juga dijadikan objek bagi para pecinta fotografi Dan dibalik itu semua ada kisah yang mungkin jarang terdengar Di Pelabuhan Sunda Kelapa Itu adalah kisah adik-adik kecil penyelam koin Yang berjuang, bertahan hidup Mengumpulkan sedikit rezeki dari para wisatawan Satu, dua, tiga Agut-agut Sekarang kita ada di mana nih? Sunda Kelapa Lihat itu dong weh pamper mulai lagi oke hari ini teman-teman gue pengen tau nih mana suaranya kita mulai dari sini namanya siapa Tentara VOC lewat dimas paling ganteng gokil luar batang berapa ini gue pengen tau lu dari kapan nih kayak begini-begini main-main di Sunda Kelapa dari dulu dari umur berapa di sini hari apaan aja hari Sabtu Minggu pagi 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 tuh sampai sore tadi tiap hari Sabtu ngapain aja kalau di Sunda Kelapa nih kalau boleh tau dari duit masa sehari berapa enam kalau boleh tahu dapet duit tergantung kalau banyak kalau banyak berapa sebanyak-banyaknya lu 500 500 iya satu hari enggak enggak sore jarang sampai sore pagi doang 500 iya kadang-kadang lagi dikasih lagi dikasih banyakan dia duitnya ya dibanding gua bukan satu orang dibagi nah ini basis lu nih berarti memang segini nih 500.000 pagi doang berarti iya jadi bagi-bagi bagi tujun berarti iya nah duitnya kalau dapet lu pakai buat apa makan-makan-makan yang ada biling lumba-lumba ada tuh lu kalau main warnet biasanya main api ada polisi damai o kanan o kanan ciri kotak segitiga atas ini dari lu yang bertujuh ini lu pernah tenggelam enggak enggak ada pertama pertama ini lu pernah coba nam cerita nam lu tenggelam waktu itu ceritanya gimana nih pertama kelas nyebur langsung nyebur dong lu nyeburkan ngambang enggak 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 kartun yang paling lu suka apa tapi lu kalau kayak gini lu main bola nggak main main kalau ada waktu main bola kalau ada waktu jadi dia sedari diri memang kerja 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 buat lu di rumah yang rebahan lihat anak contoh dikerja tiap hari lu kan setiap hari kan berenang nih di Sunda Kelapa nih lu pernah ke Waterboom nggak di kampung di kampung ada Waterboom ada di apa tuh nggak tahu namanya dimananya lu kalau habis-habis berenang begini mandi berapa kali kali sekali iya suka gatel-gatel ngasih kayak kuman tuh udah bodoh amat sama lu gitu ya males gitu udah hingga bahaya ikan lele lewat lele lewat lele lewat lele kuning pernah kemakan nggak sama kamu pernah nggak pernah lewat di buka dong jadi pas waktu lu lagi pernah lewat lewat dulu iya lu tegor nggak kalau misalkan dapet nih kopek lu bagi berapa rata nih semua iya 70-70 kali 7 oh iya bener sisa ceban cebannya kemana jajanan jajanan apa biasanya iya kan rumah saya di seberang oh iya sama bapak-bapak iya nanti dicerang iya dicerang sama siapa di beli kolor di kolor yang dia diambil terus diambil lagi iya iya berdarah iya jadi lu maling kolor iya jadi kolornya jatuh iya lupa nih kolornya jatuh iya 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 pintunya terus saya ambil baru udah sampai sini tanggul diubur-ubur diubur-ubur diubur kapal diubur kapal iya baru-baru kali ini gua denger lu ada hidup diubur kapal lu jadi lu berenang dia pakai kapal iya buat gitu iya saya kayak polisi bintang lima tuh ya kalau bintang lima gak begitu tuh iya kapal pesawat dimana-mana ada tapi lu kena capek gak sih kerja begini pernah pernah tidur 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 dari maghrib sampai pagi lagi iya kayak begadang saya juga berenang pagi begadang luluhong dari pagi kadang-kadang bangun ketemu pagi lagi pagi begadang nyom iya 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 malemnya begadang pagi kerja lagi iya tidur malam-kadang markir malamnya iya 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 jadi selain lu kerja kayak gini lu ada kerjaan lain iya lu ada jaga sendal markir iya wah satu pesan gua buat lu semua nih boy dari lu yang ikhlas lu semua yang giat ada Vespa yang lewat tapi gua yakin lu semua bakal dapet hal yang paling indah di masa depan lu nanti amin tapi jangan lupa pesan gua cuma satu jauhin narkoba betul jauhin yang namanya ngelem ngelem betul lu ikutin aja kata orangtua dan tetep patuh sama orangtua iya enggak enggak sesel ntar om eh adon ngesel 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 gedenya ngesel kayak om om adon yang makan narkoba juga ee dan disono apa intinya lonteng lantur om hidupnya lonteng lantur iya dan lu gak mau kayak dia enggak mau ngesel pokoknya intinya kalo lu pengen hidup lu sukses jauhin hal-hal yang kayak gitu ada yang sakit di kenapa lu sakit moi ini boy kenapa moi gua baru liat jatuh tadi yang ada di foto tadi kapan ini tadi pengen ngikutin emote free fire tapi kalo yang dateng-dateng gini kadang ada yang ngasih duit ada yang enggak kan ya iya kalo yang ngasih duit lu bilang apa makasih kalo yang gak ngasih duit lu bilang apa iya musang aku apa eh lu tapi kalo kayak gini lu pernah di uber petugas gak pernah 2019 2019 iya kenapa ya 2019 itu pas berusuh di samping emang ada rusuh? iya bentruk antar-antar kampung? iya ceritanya gara-gara apa tuh bentruk ya? abang-abangan om saya liatin disitu oh lu ngeliatin disini iya iya sama lu iya kadang-kadang iya diadu-aduin suruh maduin dulu oh jadi yang kecil-kecilnya diaduin dulu iya baru ntar ke gua abang-abang keluar abang-abangnya abang-abang abang-abangnya lu keluar oh gitu iya antar mana nih? antara luar batang luar batang sama luar batang luar batang luar batang luar batang luar batang lu ada masalah apa sih? enggak dari tadi pengong mulul lu gua perhatiin rumah-rumah nih ada masalah keluarga? enggak ada enggak ada tangan sama ibu? enggak? tangan tangan sama ibu? iya kalau ada ibu disini kamu mau ngomong apa? kalau pernah ha? kalau ada ibu disini kamu mau ngomong apa? dipukulin ha? kenapa dipukulin? iya kan siap berenangan bisa ngomong oh kamu berenang gak boleh sama ibu? iya kalau siap berenang aku gak izin gak izin? iya iya bawa kasih ke ibu? iya hmm kamu sekolah kelas berapa? kelas 5 kelas 5? iya kalau dipukulin ibu, ibu suka bilang apa sama kamu? hah? ya bilangnya jangan nakal-nakal hmm tapi emang kalau pernah gini nakal? nakal? iyalah orang misi bilang ke izin eh tapi lu kalau sekolah nih lu pada ranking gak? saya gak pernah gak pernah? lu juga gak pernah? tapi lu bisa nyari dia sendiri boy tenang aja boy iya gak setiap orang yang ranking itu bagus masa depannya iya iya tenang aja apalagi yang gak ranking kan? hahaha iya kan? orang ranking aja sulit hidupnya apalagi yang enggak tapi enggak lu aman tenang mudah-mudahan kita semua sukses amin amin ya mudah-mudahan orang tua kita bangga amin ya amin ikut si games ya benar-benar ya tapi di sekolah lu ada pelajaran renang saya pernah ikut tapi lagi sakit om pas SD udah udah dapet udah mau ini udah mah udah mau belajar ya tipe sakit tipe sakit tipe sakit giliran renang di sekolah airnya bagus sakit gila renang di sini ada oli ada bensin kapal sambung sehat ya beda om airnya beda kalau di kolam renang airnya berat terus nyenteng hahaha di kolam renang jadi kalau menurut lu yang di api si games itu lebih berat ya berarti ya karena airnya agak berat ya wah ya bener-bener bener-bener ini suatu hal yang belum pernah gua tahu nih ternyata air kolam renang yang sering kita renang itu lebih berat daripada RR di sini yaudah kita udah kelar nih hari ini tepuk tahan lu dong bagus 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 sekarang gua pengen tahu ada gak sih harapan atau cita-cita dari lu semua nih kalau boleh tahu nih dari lu lu ada cita-cita gak? main bola main bola iya main bola dimana kalau boleh tahu? di Indonesia Indonesia? iya kalau lu masuk klub lu pengen masuk klub apa? itu PSG PSG? seorang anak dari Sunda Kelapa ingin masuk klub ke PSG tolong Neymar bantu lu boy tentara tentara? iya lu ingin menjaga laut Indonesia? iya keren naik mobil portek? hahaha ada GT ada ada mobil portek ada ada lu mau jadi tentara? keren kalau lu cita-cita lu apa? tentara tentara juga? lu pengen jaga laut Indonesia bareng dia? iya respect lu boy jadi ustad jadi ustad keren lu belum jadi imam bagi segala bangsa respect lu boy lu main bola lu main bola kalau lu main bola lu pengen main bola dimana? barka barka keren anak anak pengen jadi apa? tentara angkatan laut darat apa udara? darat darat keren kalau kamu? cita-cita kamu pengen jadi apa? membahagi orang tua membahagiakan orang tua ini mulia ini mulia mulia tapi dari semua cita-cita yang ada gue yakin lu udah ngebanggain orang tua lu oke chat-chat ya boy sampai ketemu lagi keren sampai ketemu lagi mantap halo halo sobat FVP terimakasih sudah menonton konten gue di free pride hari ini ini jujur gue seneng banget bisa ketemu sama anak-anak yang hebat anak-anak yang gak mau ngerepotin orang tuanya tapi satu hal yang gue salut dari mereka adalah mereka sejak dini mereka masih kecil loh gak takut tenggelam di laut samudra masa kita yang di darat takut tenggelam karena masa depan ya dong semangat oke temen-temenku semangat dan tetap tonton konten gue di free pride pak hati-hati ya pak ya iya pak bapaknya siapa ya itu ya hahaha love you free pride cepat Terima kasih telah menonton